Pusat PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan Khamis pagi mengkonfirmasi jika putra pertamanya terkonfirmasi positif COVID-19. Di tengah melonjaknya angka kasus COVID-19 di Bandung Barat, Hengki meminta jika masyarakat tetap waspada jika penyebaran virus sudah menyiasat anak-anak. Virus Corona memang tak pandang bulu. PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengkonfirmasi jika putra pertamanya BP atau Bintang Pratama terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut berdasarkan swab PCR yang diterimanya. Hengki memastikan jika dirinya bersama istri dan keluarga lain yang kontak erat dengan putranya dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab PCR. Ia pun belum mengetahui pasti dari mana asal-muasal putranya tersebut terpapar COVID-19. Karena selama ini kegiatan anaknya yang berusia 12 tahun tersebut hanya di rumah saja. Saat ini anaknya yang positif tersebut tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Sebelum menjalani swab PCR, anak pertama Hengki tersebut memiliki gejala batu. Jangan kita lengah ya karena memang varian terbaru ini juga sepertinya lebih cepat menular dan ini untuk anak-anak. Bahkan anak saya positif per hari ini, per kemarin. Informasi dari tes PCR itu positif padahal juga jarang kemana-mana gitu. Malah yang besar itu di rumah, baca buku, main game hari ini positif. Yang di rumah saja bisa positif gitu, apalagi yang di luar dan juga saya menunggu kepada teman-teman media, masyarakat semuanya. Kalau aktivitas banyak di luar mungkin sekarang bisa di-double ya untuk maskernya biar ya 80 atau 90 persen bisa lebih safety lah. Meski belum ada angka pasti, PLT Bupati Bandung Barat memastikan jika hampir sebagian rumah sakit tengah merawat pasien anak. Untuk itu ia berharap agar masyarakat Bandung Barat tetap waspada di tengah lonjakan angka COVID-19 cukup tinggi dan menyasar kalangan anak-anak.